Terima kasih telah menonton 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 coba mulai dari pertama sekarang aku mau ngerasain si cheese nya doang oke coba yang kamu cobain aku udah punya penilaian sendiri kalau menurut kamu gimana lebih soft oke benar aku juga sama jadi kalau yang teguk ini menurut aku taro nya itu kurang strong jadi tipis banget tuh rasa taro nya aku gak tau entah itu essence nya memang atau rasanya memang seperti itu atau dia kebanyakan es atau gimana aku juga ngerti pokoknya kalau tetangga sebelah kan setelah diminum jedar nah kalau tetangga sebelah atau host itu wow taro itu kita minum lebih berasa taro nya ya terus ketika dipadu-padanin sama cream cheese nya jadi dia lebih rasa taro ngeblend banget sama creamy cheese nya tapi kalau ini tuh tipis banget gitu jadi walau dari segi warna mereka teguk ini lebih warnanya tuh lebih lebih tua lebih jedar gitu kalau kayak orang makeup tuh lebih tua warnanya lebih jedar gonjreng dibanding si house tapi kalau buat rasa lebih soft jadi gitu kalau house warnanya lebih soft tapi rasanya lebih strong kalau teguk warnanya strong rasanya soft jadi ada pun gimana itu terserah kalian kalian yang punya selera kita emang gak ikutan oke tapi tetep sih enak juga karena taro kali ya karena taro aku emang favorit banget kalau pertaitian kayak gini aku seneng yang varian taro oke yang terakhir kita akan cobain lagi yaitu kalau gak salah nyebutnya yaitu tadi black oreo nah kita akan coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim ada aneh nih atau karena gak diaduk biasanya kita kan diaduk coba minum dulu deh minum dulu kamu ngerasain sesuatu gak gitu ada rasa yang gak tau apa di belakang ya dia pake hijau gak sih pake pake dia kecuali yang tadi aku belinya dua-duanya yang taro maupun yang oreo aku pakein cheese maksudnya gitu oh gitu kalau aku punya penilaian lain untuk yang black oreo ini gak tau kenapa rasa oreonya tuh seperti kayak oreo terpanggang jadi bau smokey-smokey nya tuh ada gitu jadi ada ada aroma smokey tuh kan jadi di belakangnya tuh kayak ada rasa-rasa terasa smokey si oreonya padahal oreo itu kan entah bagaimana pengolahannya aku juga gak ngerti sih gitu jadi ketika disatuin apakah kita biasa minumnya tetangga sebuah langsung diaduk langsung dikocok oreonya kita kocok coba nih terus aku minum lagi gak sih memang ada aroma lebih smokey sih dari si oreonya itu pengolahannya tapi kalau aku sih lebih suka tetangga sebelah kalau untuk yang oreo gitu sama kamu juga ya nah sekarang waktunya adalah kita kasih penilaian kamu mau ngasih nilai berapa untuk taro cheese nya 7 kali ya sama aku juga 7 karena jujur kalau taro aku favorit banget dan senangnya tuh yang lebih strong rasanya next kita ke tidy justen benar-benar tehnya tehnya lebih kuat ya gitu lebih berasa teh tapi aku tuh tipikal orang yang kalau udah teh tercampur manis aku lebih seneng tehnya soft-soft aja gitu jadi aku tetap ngasih lain 7 selera nah yang terakhir kamu ngasih lain berapa nih 7 7 memang kurang creamy kurang creamy ya tetap enak tetap enak ya kalau yang gak begitu demen manis jujur kalau aku mohon maaf banget nih mohon maaf banget aku masih 6,5 kenapa karena tadi jadi kayak ada entah itu aroma terlalu terpanggang dari si oreo nya atau campuran apa yang aku gak ngerti aku sendiri kan gak tau ya bagaimana resepnya ini jadi aku masih 6,5 karena aku lebih suka masih merek tetangga sebelah oke gitu aja sekian dulu review kita dari dunia tiara mengenai minuman kekinian teguh buat kamu yang suka sama video aku dan terus support channel dunia tiara jangan lupa tetap like komen dan juga subscribe karena subscribe nya gratis oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye see you selamat menikmati selamat menikmati